Intro Halo semuanya Welcome back to my youtube channel Selamat datang kembali di Matelatu Semoga ini udah Nggak kurang kesana Terkesana Oke, di video kali ini Aku bakalan bikin video lagi Masih sama dengan yang Kemarin yaitu tutorial makeup Kalau kemarin itu kan Cut crease gitu ya Terus sekarang Aku pengen bikin itu Cut crease lagi ya Tapi beda sama yang kemarin Dan kita bakalan bahas Mengenai Apa ya Mengenai Diri sendiri So penasaran videonya kayak gimana Aku mungkin bakalan kasih base makeup dulu Sama bikin alis Terus nanti baru lanjut Oke Jangan lupa di like dulu Comment, subscribe semuanya Follow instagram aku juga di At erinda rmd Kenalin dulu ya Jangan lupa aku Terus Yuk langsung aja kita ke videonya Oke I'm back Ini aku udah pake Tadi aku pake foundation Dari Wardah yang Nomor 3 Sandy beige Terus juga Warna concealer aku abis Aku Ngeconcilnya pake ini juga Terus pencil alisnya Seperti biasa Dari Wardah yang black Oke Udah pecah Oke next Setelah pake Base nya Foundation nya Aku pake Powder Dari Max Nah sambil pake Max ini Kita bakalan bahas Tentang apa tadi Diri sendiri ya Nah Tentang diri sendiri Sebenernya aku ada beberapa Aduh Beberapa statement gitu Tentang kayak misal Dapet sih Dari beberapa gitu Kayak misal Kita terlahir sebagai pemenang Jadi kita itu terlahir Diri sendiri sebenernya Jadi dunia ini Itu sebenernya Kita itu ya Cuma sendiri gitu kan Cuma Tuhan nitipin kita ke Ke orang tua kita Ke keluarga kita Gitu gitu kan Nah Terus juga Ini aku back Seperti biasa Nah Terus juga Selain itu Kayak Kita Itu kayak Semakin dewasa Yang aku rasain sih Aku semakin dewasa Itu semakin ngerasa Kayak I don't have a friend Oke keliatan Sorry Aku gak punya Aku semakin dewasa Aku semakin ngerasa Temen-temenku gak tau Pada kemana Mereka Memilih di jalannya Masing-masing Gitu kan Mungkin Kayak Semua orang tuh Ngerasain itu Dan Apa ya Kayak Kita Merasakan itu Merasakan itu adalah Hal yang Wajar Gitu Karena semua Semuanya itu Merasakan hal itu Gitu kan Terus Juga Kayak Semua yang bisa Menyelamatkan Itu ya cuma Diri kita sendiri Gitu Kayak misal Kamu itu Mengendalikan Semuanya Gitu Jadi yang mengendalikan Diri kamu itu Diri kamu sendiri Gitu kan Aduh ini Jidatku Seperti biasa Jenang punya Minta ampun Aha Finish Nah Terus nih Pas kita Dapat Masalah Pas kita Dapat Kayak Ujian Gitu ya Pasti Kita bakal Ngerasa Kayak Apa Cuma Gue yang Disini Ngerasain Hal kayak Gini Aku sempat Kemarin Tuh kayak Down Beberapa kali Ngerasain Down Karena Ya mungkin Kondisi Kayak Sekarang ini ya Lagi pandemi Terus Kayak kita kan Harus di rumah aja Gitu kan Gak ketemu banyak orang Itu yang membuat aku Semakin kayak Wow Dewasa Sesulit itu Gitu kan Oke Next Setelah Bentar Setelah Baik Aku lanjut Ke Blush on Blush on Ku dari Wardah Blush on Ku dari Wardah Yang Ini Blush on C Jadi aku Biasanya campur Gitu Langsung Ke Sini Senyum yang Ikhlas Tolong Kali ini Aku pakai Technicam ini Lumayan lah ya Terus nih Ngomongin tentang diri sendiri Gitu ya Sebenernya Kalau Ada sesuatu Pilihan Karena Life is a choice Right Kayak hidup adalah Sebuah pilihan Yang dimana Semuanya itu adalah Memilih gitu kan Mulai dari Baju Dalam kesadaran aja lah Mulai baju Terus ini Kayak aku milih warna Blush on Aku pengen milih warna Apa Gitu kan Yang Berhak Untuk memilih Adalah Diri kamu sendiri Jangan Apa ya Kamu boleh Dengerin orang lain Untuk sebagai Masukan gitu Disaring Jangan semuanya Didengerin Terus dimasukin ke hati Itu jangan banget I think Emang sulit Tapi Emang ada aja gitu Orang-orang yang Memberikan kritik Atau malah Akan menjatuhkan Gitu kan Oke Basuk undone Nah Selain itu juga Kayak misalnya Pas kita Emang Apa ya Have A problem Terus kita Ngerasa sendiri Mungkin di Pas Udah Usia 17 ke atas Gitu ya Udah Lulus lah Lulus sekolah Gitu Pasti Kalian bakalan Kayak Gak punya temen Gitu kan Mungkin circle Pertemanan kalian itu Mengecil Mungkin hanya 2-3 orang Atau 5 orang lah Itu udah banyak banget Menurut aku Dan disitu Kalian Menurutku Kalian tuh harus punya Satu temen Yang kayak Bisa Nerima kamu Apa adanya Gitu Kayak Nerima kamu Ya Pas kamu Don Ya pas Kamu Seneng Gitu Jadi Kita Kita itu Temenan Bukan karena Senengnya doang Bukan karena Bahagianya doang Tapi kita juga Berbagi Kelu kesah Gitu Dan Cari temen Yang kayak gitu Itu gak Gampang Aku ngerasain Itu sih But It's okay Oke Aku bakalan Move ke Mata Aku mau Lihat dulu Ini udah Berapa menit Baru 6 menit Sans Aku mau Next Ke Mata aku Aku mau Bikin cut crease Lagi Disini aku Pakai Eyeshadow Dari Macem-macem Kayak gini Bentukannya Ini tuh Sama dari Woyoyu sih Terus Nanti ada juga Dari Wardah Yang ini Itu Ada A Expert Yang warnanya Ini Itu bakalan Aku mix And match Ini Yang pertama Bikin Mau bikin Bronzer Mau pake bronzer This is the brush Biar sedikit Tirus Mengurangi Kecabianku Aku tuh selalu Lupa Takut Ketebelan Nah Terus nih Ngomongin Soal diri Sendiri Gitu ya Aku Pengen Cerita Kemarin Ada Di masa Aku Terlalu Memikirkan Banyak Orang Jadi Kayak Aku tuh Sampai Apa ya Aku kan Kalau udah Melakukan sesuatu Kan totalitas Kayak Semuanya Aku Ber Aku kasih Kayak Misalnya Aku Saya Semua Orang Itu Aku Kasih Semuanya Yang aku Bisa Gitu kan Cuma Kadang Sampai Sampai Lupa Kalau Kita Punya Diri Sendiri Yang Perlu Kita Sayang Sempat Beberapa Minggu Yang Lalu Aku Mengorbankan Diriku Untuk Memaksimalkan Sebuah Project I have Some Project Terus Endingnya Sekarang Jatuh Di PPKM PPKM Jawa Bali Dan itu Membuat aku Semua Acaranya Jadi Online Itu yang Membuat aku Kayak Pas Di rumah Itu Sempat Kayak Mau Ke Distract Zonanya Menaku Kayak Di rumah Terus Gitu Gitu Kan Terus Aku Mau Lanjut Ke Eyeshadow Aku Mencari Bloss Halo I'm back With the Final Makeup Ini Cut Keris Gitu Kenapa Setiap Bikin Kayak Gini Itu Makeup Nggak Pernah Selesai Karena Aku Kebanyakan Ngobrol Jadi Aku Kurang Kayak Bisa Multitasking Antara Ngobrol Dengan Makeup Gitu Tapi Aku Suka Gitu But It's Okay Okay Tadi kan Kita Berbicara Tentang Karya Eh kok Karya Karya Yang kemarin Erin Kita Berbicara Tentang Diri Sendiri So Aku Cuma Mau Pesan Sebenernya Buat Kalian Kalian Sepertinya Di dunia Cuma Sendiri Tapi Dititipin Sama Tuhan Banyak Orang Yang Sayang Sama Kalian Jadi Jangan Pernah Ngerasa Sendiri Aku Tau Kalian Punya Healing Masing-masing Punya Cara Self-healing Masing-masing Kayak Aku Punya Cara Tersendiri Nanti Aku Bisa Sharing Juga Kalian Mungkin Di Next Video Ini Gimana Caranya Aku Bisa Merasa Kayak I Have I'm Not Alon Fokus On Yourself Jadi Yang Ada Sebenernya Cuma Diri Kamu Sendiri Gitu Disini Fokus Awal Itu Cuma Diri Kamu Sendiri Dalam Memulai Sesuatu Dalam Keseharian Pun Gitu Terus Yang Bisa Memutuskan Apapun Karena Kamu Yang Akan Jalani Jadi Yang Yang Bisa Mutus Itu Juga Diri Kamu Sendiri Apa Ya Kamu Berhak Bahagia Itu Atas Diri Kamu Sendiri Gitu Kamu Juga Berhak Sedih Itu Atas Diri Kamu Sendiri Gitu Kan Oke And Apalagi Ya Kayaknya Udah Cukup Itu Aja Kita Ngobrol Soal Ya Pokoknya Kalau Nggak Ada Lain Ya Siapa Lagi Kalau Bukan Diri Kamu Sendiri Gitu Kan So Jadi Segitu Aja Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Don't Forget Follow My Instagram Di R R R RMD Dan Kayaknya Udah Dih Itu Aja See you Di Video Berikutnya Mau Request Apa Boleh Comment Di Bawah Bye See you In the Next Video I love You So Much Guys Stay Safe Ya Kalian Semua Tetap Produktif Di Rumah Dadah Hmm Hmm